Bismillahirrahmanirrahim Fasun ini satu pasal Wayan kudul wudu'a Dan hal yang membatalkan wudu' Pertemuan yang lalu kita membahas tentang fardu wudu' Fardu wudu' itu ayah genep Fardu wudu' ada berapa? Ada enam Satu niat Yang kedua mbak Soh Yang ketiga mbak Soh Tangan sampai ke sikut Yang keempat Mengusap kepala Yang kelima Membasuh kedua kakek sampai telapak Eh sampai mata kaki Yang keenam Arti Itu sudah dipahami aja itu Enam Jadi kalau ada di Youtube yang mengatakan Dua ya Tidak Itu mah silakan aja Tidak 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 Terpiral Di Youtube Pardu wudu' Dan hal yang membatalkan Dan yang membatalkan Ayah opat Yang pertama Yang pertama Ma khoroja minas sabi la ini Ma sesuatu khoroja yang keluar minas sabi la ini dari dua lubang dua jalan Baik jalan depan maksudnya kubul maupun jalan belakang maksudnya dubur Gueirol maniyi kecuali mani Jadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dalam eh dari dua jalan Baik jalan depan maupun jalan belakang Kubul ataupun dubur Baik yang wajar maupun tidak wajar Baik yang kering maupun yang basah Kalau yang kering itu Nah hitut lah Hitut kan garing Menbah semua tuh Mecret Jadi gitu Byrol maniyi kecuali keluar mani Keluar mani emang terbatal wudu tey Engan wajib mandi Baik keluarnya dengan apa namanya dengan dihaja-haja ataupun terdihaja-haja dan yang kedua menyentuh kelaminnya anak Adam kelaminnya manusia dipegang baik masih utuh menyatu dengan dengan badan maupun sudah terpental terpisah ada orang kecelakaan atau kemarin ada bom bunuh diri mencelong taitan cekal ke orang-orang bersudu nah itu batal sebab namanya gak berubah tetap itu namanya di batnil kafi dengan apa ya batnil itu perut kafi itu telapak tangan bilaha ilin tanpa penghala jadi kalau kita menyentuh kelamin ataupun dugun kita baik punya kita ataupun orang lain baik yang dewasa maupun anak-anak ya habis hudu ngobain ya tetap batal tetap batal nah menyentuhnya yang membatalkan itu gimana yang membatalkan itu dengan perutnya telapak tangan dalamnya ini caranya gini kalau yang kelihatan apalagi yang gak kelihatan berarti ini batnil kafi ini disatuin ini tak nah berarti batnil kafi itu yang dalamnya yang gak kelihatannya jadi kalau misalkan atel tapi kia tenan-naun kia matah misalkan bapaknya atel ya tapi dibalik tenan-naun apalagi makasih pakai samping iya kan budak santri masuk ke arah atel iya hari pakai samping kenema temasa tapi lamu misalkan tidak ada penghalang berarti batal itu pun kalau depannya pegangnya pakai depannya tapi kalau gini memang gak apa ini batnil kafi itu gitu terus yang ketiga bersentuhan kulit antara dua orang yang bukan mahrum dan sama-sama dewasa eh dewasa sama-sama besar bersentuhan antara kulit dua orang laki perempuan yang ajnabi ajnabi itu berarti bukan mahrum artinya kalau ajnabi berarti boleh dinikah bapak sama ibu suami istri itu namanya ajnabi kalau mahrum kalau mahrum mahrum itu ada tujuh menurut sisi nasab menurut jalur persesuan juga sama ada tujuh nah ada empat menurut jalur pernikahan apa saja tujuh itu yang pertama tujuh itu berarti satu ibu dua anak perempuan tiga saudara perempuan empat saudara perempuan dari ayah bibinya saudara perempuan dari ibu bibi kemudian nanti nah nah itulah maksudnya 2D oh gila nah itu kalau susu suan sama anak susu suan itu anak yang disusukan berarti adalah mahrum dari ibu susu suan dan yang ketujuhnya itu terus kalau akibat pernikahan sama itu jadi mahrum satu ibunya istri mertua jadi kalau kemertua cium tangan untuk bata aduh ya bu kalau mantu kita di cium tangan mungkin mantu kita laki gak apa-apa gak apa-apa itu mahrum terus siapa ya sini ada gak sih ya itulah terus istrinya bapak eh terus istrinya bapak berarti gak apa-apa ibu tiri bisa kalau tadi mah ibu kandung benar jelas ibu kandung tadi mah ibu kandung ini mah ibu kandung mertua terus istrinya bapak berarti ibu tiri gak boleh maaf ibu kandung yang dua-duanya dewasa besar disini bukan berarti balik ya contoh begini ibu seorang laki-laki menyentuh anak gadis dia belum balik tapi anak itu kalau dari perawakannya membuat kita jadi agak naik sahwat walaupun dia belum balik misalkan anak yang sudah tumbuh bodinya sudah itu itu juga batal itu jangan salah anak umur kelas 12 eh kelas 12 anak umur 12 tahun lah kelas SD itu belum balik sebetulnya kalau dia belum naik itu belum balik tapi kalau megang dia jadi nafsu itu batal makanya disini disebutin bukan yang balik bukan tapi kibarin itu juga saya baru ini belum gak itu atau ibu-ibu gemes sama anak masih APG dia belum balik sebetulnya tapi dia sudah bisa nafsu batal itu makanya disini sebetulnya bukan balik kibarin dewasa makanya hati-hati kalau anak SD sekarang sudah pada tumbuh gitu kan badannya sudah montok gitu jadi dipegang tanpa penghalang maka batal makanya nama budak SD sebuah raguhan dan gara rendit wazawaklul akli dan yang keempat hilangnya akal hilangnya akar gara-gara apa bisa gara-gara bisa bingsan bisa gara-gara gila bisa gara-gara tidur tapi tidurnya la naum la naumun ko'idin bukan tidur yang yang duduk yang tetap memakinin yang mungkin makadau yang tetap makadau kepada tempat duduknya kalau orang tidur jumatan nih bapak-bapak suka jumatan nih pak jumatan nih bapak-bapak jumatan nih kalau tidur begini jumatan nih tidur paling nikmat itu tidur pas khotib sedang bicara itu itu enak itu sebentar saja tapi berharga itu makanya jangan pernah diganggu kalau orang tidur gini nih kalau tidur begini pantatnya itu nyatu yang memungkinkan yang tidak memungkinkan orang itu kentut keluar kentut maka itu enggak apa-apa itu enggak batalut tapi kalau tidurnya diangkat begini nih ini kan kebuka nih udah terikmati begini kok tidur batal terus bagaimana kalau yang nyender 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 kalau ininya kebuka batal masalahnya pak kalau lagi tidur begini tapi kadang-kadang ngimpi eh gitu tak saking dalamnya tidur tapi kalau cuman tidur gini kan kalau bedanya tidur dengan ngantuk bedanya nih kalau ngantuk mata merem tapi masih denger apa yang diucapin ya enggak kalau tidur hanya tidur hari-hari gini tapi tidur matanya merah matanya merah terus enggak enggak paham jangan sampaikan nah itu ceritanya begitulah ya jadi ada empat yang membatalkan kita ngaji baik-baik lagi memang ini ya agama ya agama baik-baik lagi bahkan kesbahola yang dajar wudu mah ya pak tanah wudu ini lo banungan rusak ya ngomong tinggi-tinggi ngomongin negara apa ini pas bawa bunuh nggak paham kan gagal pak ngomong tentang islam ekonomi syariah pas ditanya tentang wudu nggak bisa pak kan itu sebutnya apa ya ironis ironis jadi ini mau pegawai orang sehari-hari tapi memang harus bener gitu gitu patung diatur-atur ngomong wudu penyepang tanah seksalahwa ya wudu saya masih sering lihat yang wudu maaf-maaf ya itu kakinya di gini ini di kepancuran ini kakinya di gini masih ada saya lihat tuh bukan anak kecil bukan yang dewasa tapi di masjid lain masjid lain kita nggak singgung pak kita nggak singgung ini nih wudu di gini di rest area saya lihat tuh itu nggak asah itu ngerti pak maksudnya di asang ke numpul nah sukunah ya ada ya gitu kan di asang ke sukunah gitu set set nggak asah itu nggak asah itu ada yang wudu begini ke nggak asah itu apa itu nggak asah itu ada nggak asah nggak asah wudu begitu nah makanya dilihat dulu pertama wudunya anak-anak sekarang saya lihat tuh udah langsung ngajirnya udah langsung tinggi iya nantinya langsung tinggi tapi fikirnya nggak paham mudah-mudahan kita ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih